Intro Sejumlah tim mulai merekrut dan mendepak pemain dalam menghadapi lanjutan Liga 1 dari 2021 Bursa transfer paru musim pun menjadi momentum untuk menengkapi sukuat tim Hai Youtube, selamat datang di channel pengamat wasit Ada yang rumor, ada pula yang sudah resmi Namanya juga bursa transfer, jadi sekalipun hanya rumor tetap hangat untuk dibahas Ini dia deretan berita transfer Liga 1 dan Liga 2 paru musim yang paling update Simak ulasan kami berikut ini ya Guy Junior Guy nampaknya tak butuh waktu lama mencari klub baru Usai mundur dari Borneo FC, ia dikabarkan merapat ke PSS Sleman Guy diharapkan bisa menambah daya gedor skuad Super Liga Bersama Borneo FC di musim ini, ia memainkan 4 laga dan menyumbangkan 1 gol Gulam Patkur Gulam menjadi tambahan amunisi baru Sriwijaya FC Ini sebagai persiapan Laskar Wongkito menghadapi babak delapan besar Liga 2 Sebelumnya Gulam bermain untuk KS 3 Nagah, namun dekradasi Dari 10 kali penampilannya, ia berhasil mencetak 2 gol Muhammad Fahirusi Fahirusi resmi bergabung ke Persiba Balikpapan Back tengah ini akan menjadi amunisi baru bagi beruang madu di babak delapan besar Liga 2 Sebelumnya, Fahirusi memperkuat PSG Pati di babak penyisihan Dari 5 laga yang dilakoninya, ia berhasil mencetak 1 gol Hendro Siswanto Hendro disebut-sebut akan kembali pulang ke Arema FC Ia sendiri setuju untuk membela si Ngoedan lagi Hanya saja, Arema FC harus menebus Hendro di Borneo FC jika ingin merekrutnya Sebab kontrak Hendro bersama Pusut Etam sampai Januari 2023 Bagas Kapwa Bagas yang terdekatkan dengan Persebaya Surabaya Bajol Ijo dikabarkan sedang mendekati bek kanan Barito Putra ini Kontrak Bagas dengan Laskar Antasari memang akan berakhir akhir tahun ini Namun Barito belum tentu mau melepas Bagas ke klub lain Beto Gonçalves Beto punyakan sekembali memperkuat Madura United di putaran ke-2 Liga 1 Apalagi ia memang bisa bermain untuk tim manapun usai membela persis di Liga 2 Kedatangan Beto di Laskar Sapeh Kerab tentu akan menambah daya gedor tim Sebab sejauh ini, lini serang Madura United memang kurang tajam Rizna Prahala Benta Muncul kabar Agung resmi menjadi amunisi baru bagi Rans Cilegon Ia direkrut sebagai tambahan kekuatan baru di babak delapan besar Liga 2 Sebelumnya Agung membela PSKC Cimahi di babak penyisihan Dan ia selalu tampil dengan menorehkan 10 penampilan Bambang Nur Diansyah Banur sedang dikait-kaitkan dengan PSM Makassar Ia dinilai cocok menjadi pelatih anyar Joko Eja PSM memang sedang mencari pelatih baru, usai berpisah dengan Milo Banur sebelumnya menukangi Rans Cilegon, namun di tengah jalan digantikan Naoki Yamada Persik dikabarkan sedang mendekati gelandang Jepang sebagai pengganti Ibrahim Bahsun Naoki Yamada disebut-sebut menjadi pemain yang dimaksud Selama ini, pemain bersih 31 tahun itu hanya berkarir di negaranya sendiri Jika jadi bergabung, ia diharapkan bisa menjadi pembeda dalam tim Cerah Angger Angger juga ikut bergabung ke Persiba Balikpapan Kedatangannya diharapkan bisa menambah kekuatan tim beruang madu Terlebih persaingan di babak delapan besar Liga 2 cukup ketat Cerah bermain untuk Persijab Jepara Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional Kami ucapkan terima kasih kepada Bola.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya Selanjutnya, daritan berita transfer Liga 1 dan Liga 2 para musim paling update saat ini Kalau menurut kamu, berita transfer mana yang bakal resmi? Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya